Pemirsa proyek pembangunan venue balap sepeda Valdrome di Rawamangun, Jakarta Timur hingga saat ini sudah mencapai 30%. Venue itu ditargetkan terampung pada Juni 2018. Jakarta International Valdrome berlokasi di Rawamangun, Jakarta Timur. Pembangunan Valdrome ini dalam rangka mengsukseskan ASEAN Games yang akan diambil tahun 2018. Pembangunan Valdrome ini memenuhi kualifikasi standar UCI yaitu Union Cyclist Internationale. Pemenuhan kualifikasi standar UCI ini dalam rangka mengsukseskan penggelaran balap sepeda bila ada yang memencahkan rekor balap sepeda terkencang. Stadion ini memiliki kapasitas 3.000 orang yaitu 2.000 kursi tetap dan 1.000 adalah kursi cadangan. Rencananya trek ini akan memiliki panjang 250 meter dan memiliki lebar trek yaitu 5,5 meter. Pembangunan arena balap sepeda Jakarta International Valdrome terus dikebut sampai pertengahan 2018. Pembangunan Valdrome ini menelan dana Rp665 miliar dan seluruhnya berasal dari pemerintah provinsi DKI. Rencananya bangunan ini akan diserah terimakan ke Dinas Olahraga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pembangunan Valdrome ini diharapkan akan memacu prestasi pemuda Indonesia dalam cabang Dinas Olahraga Balap Sepeda. Jakarta International Valdrome ini kita mulai pembangunannya dari bulan Januari 2016 setelah melalui proses tender. Kemudian Juni 2016 itu kita sudah mulai desain and build. Jadi proses pembangunan ini kita ada dua kegiatan yang berjalan secara paralel, desain and build, tujuannya adalah untuk efisiensi waktu. Dalam membangun Jakarta International Valdrome, Jakarta Propertindo menunjuk dua kontaktor yaitu Wika Gedung dan IS Global. IS Global adalah kontaktor berpengalaman dalam membangun Valdrome yaitu proyek takir yaitu di Rio de Janeiro dalam proyek 2016. Juni Hamonangan, Adini Anissa, Payedron Rizky Adrianto, Berita 1, Jakarta.